Terancam hukuman mati tersangka insiden penembakan Bribda Riko di markas Densus 88. Tiga anggota Densus 88 anti-teror Polri Bribda IMS, Brib KIG dan juga IP2SM terancam pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup sementara setidaknya 20 tahun. Hal tersebut dijelaskan oleh Kapolres Bogor, AKB Perio Wahyu Anggoro dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Bribda IMS menjadi tersangka dengan dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurateri Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian, Brib KIG, dijerat pasal 338 KUHP Junto Pasal 56 dan atau pasal 359 KUHP Junto Pasal 56 dan atau Undang-Undang Darurateri Nomor 12 Tahun 1951. Insiden tuasnya Bribda Ignatius terjadi di Rusun Polri Cikeas Bogor Jawa Barat pada Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Insiden ini terjadi akibat adanya kelalaian yang diduga dilakukan oleh para pelaku. Insiden ini terjadi pada Minggu Dini hari pukul 1.40 waktu Indonesia Barat di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor Jawa Barat. AKB Perio menjelaskan bahwa saat itu tersangka IM bersama saksian dan AI berkumpul di kamar saksian. Saat itu, ketiganya mengonsumsi miras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang ia bawa pada kedua saksi. Rio mengatakan saat itu senjata api yang ditunjukkan ke saksian dan AI tanpa magasin atau tempat peluru. Setelah itu, tersangka IM memasukkan senpi ketas. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, pukul 1.39 lewat 9 detik, korban ID memasuki kamar saksian. Berdasarkan keterangan dua saksi, tersangka IM kembali mengeluarkan senjata api dan menunjukkan kepada korban. Namun tiba-tiba meletus dan peluru mengenai bagian telinga bawah korban. Korban ID terkena bagian bawah telinga sebelah kanan menembus tengkuk belakang sebelah kiri. Setelah itu, terlihat pada rekaman CCTV, saksian dan AI keluar dari TKP pada pukul 1.43 lewat 01 detik. Diperkirakan, kejadian tertembaknya korban terjadi berkisar 3 menit lewat 53 detik. Akibatnya, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.